Pertanyaan berikutnya, bagaimana Islam memandang hoax? Hoax itu adalah berita yang tidak benar, informasi yang dikaburkan, atau berita yang tidak sesuai dengan fakta. Ini tentu sesuatu yang tidak diperbolehkan menyebarkan hoax. Makanya kemudian Islam mengajarkan kita bagaimana cara menerima informasi dan menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang benar. Yang pertama memang dalam menerima informasi, kita dituntut untuk bersikap mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk bersikap mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Karena memang di zaman yang serba online ini, kita bisa mencari apapun di internet. Kita mau mencari informasi apapun, pasti ada di internet. Masalahnya adalah informasi itu bisa ditulis oleh siapa saja. Dan kita tidak tahu siapa yang menulis berita tersebut. Dan kita tidak tahu seberapa benar dari berita yang ditulis tersebut. Makanya ini menjadi masalah. Banyak orang tersesat di media sosial tidak bisa membedakan mana berita yang asli dan mana berita yang sudah dimanipulasi. Maka Islam sudah mengajarkan bagaimana kita menerima informasi yang benar. Pertama, Allah SWT berhima dalam Al-Quran, Jika datang seorang fasi kepadamu membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti. Periksalah kebenaran berita tersebut. Bertabayunlah. Memeriksa kebenaran dari berita tersebut. Ayat ini sebetulnya berkisah tentang salah seorang sahabat bernama Walid bin Uqbah yang diutus oleh Nabi untuk menarik zakat dari kaum Bani Mustalik. Kemudian, di tengah perjalanan, Walid bin Uqbah itu kemudian mengira bahwa orang-orang Bani Mustalik ingin membunuhnya. Karena mereka mengejar Walid bin Uqbah. Padahal sebetulnya tidak sesuai fakta. Karena Bani Mustalik tersebut pada dasarnya tidak berniat untuk membunuh Walid bin Uqbah. Tapi kemudian, keyakinan Walid ini disampaikan kepada Nabi, sehingga hampir-hampir Nabi ingin memberangi Bani Mustalik. Nah, ini kabar yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah kepada Nabi, ini kabar yang tidak sesuai fakta. Maka kemudian turunlah ayat tadi, Ayah Yuhaluddin Ammanu, inja'akum fasikun, kalau datang kepada kalian seorang fasik, fata binabain dengan sebuah berita, fata bayianu, maka periksalah dengan teliti. Jadi bisa jadi, ada orang menyebarkan hoax itu tidak berniat untuk membohongi orang. Karena dia meyakini berita itu berita benar. Seperti halnya tadi, Walid bin Uqbah, dia tidak berniat membohongi Nabi. Karena Walid meyakini bahwa memang orang-orang Bani Mustalik itu ingin membunuh dia. Walaupun ternyata faktanya, mereka tidak punya keinginan untuk membunuh Walid bin Uqbah. Tapi karena keinginan itu, walaupun itu tidak sesuai fakta, dia sampaikan kepada Nabi. Nah, sehingga bisa jadi orang yang menyebar hoax ini, kemudian dia meyakini kebenaran itu, padahal ternyata informasi itu tidak benar. Maka ini sama bahayanya. Maka kalau kita menerima informasi, harus bertabayun. Harus memeriksa lebih teliti bagaimana kebenaran berita itu. Walaupun mungkin dari sumber yang kita percayai. Ya, karena kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim, ya dalam Al-Quran, Ibrahim, Nabi pernah meminta kepada Allah agar memperlihatkan bagaimana cara menghidupkan yang mati. Ini, Nabi Ibrahim tidak dalam keadaan melakukan keimanan yang kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim meminta bagaimana cara untuk memperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Pada saat itu, Nabi Ibrahim bukan sedang meragukan keimanannya. Mustahil seorang Nabi itu meragukan keimanannya kepada Allah SWT. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Lihat, Jadi Allah mengatakan, Kamu kok minta memperlihatkan bagaimana cara aku menghidupkan yang mati. Tidakkah kamu beriman kepadaku? Kata Nabi Ibrahim, Tidak, ya Allah. Saya tidak mungkin meragukan keimanan aku kepada engkau, ya Allah. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi. Bahkan dijuluki sebagai khalilullah, kekasih Allah. Tidak mungkin Nabi Ibrahim meragukan keimanannya. Tapi, Lihat, Kata Nabi Ibrahim, Untuk supaya hatiku mantap, Supaya hatiku tenang, Supaya ada keyakinan di atas keyakinan. Jadi, Ketika kita menerima berita pun, Walaupun mungkin kita terima sumber itu dari sumber yang kita percaya, Maka tetap kita, Sikap ideal adalah untuk mencari tahu lebih lanjut, Mencari dari sumber yang lain, Tidak hanya dari grup sebelah, Copy paste dari grup sebelah, Kemudian di-share ke grup yang lain, Tanpa kita tahu, Dan mencari tahu bagaimana kebenaran berita tersebut. Dan kemudian ada hadis yang mengatakan, Khafa Bilmar Ika Itiban, Cukuplah seseorang dikatakan berdusta itu, Ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar, Jadi, apa yang dia dengar, Dia sampaikan, Yang dia dengar, Dia sampaikan, Yang dia baca di artikel manapun, Dia sampaikan, Dia share, Padahal dia tidak tahu, Apakah apa yang dia sampaikan itu benar atau tidak, Maka cukuplah dikatakan berdusta, Orang yang selalu menyampaikan semua apa yang dia dengar, Semua apa yang dia baca, Dia sampaikan tanpa dia filter terlebih dahulu, Maka ini yang kemudian dihindari oleh seorang muslim. Maka dalam hadis yang lain, Allah membenci tiga hal dari kalian, Yang pertama, Kila waqala, Kila waqala artinya, Kila itu katanya, Jadi, Kila waqala, Mengatakan, Apa yang hanya berdasarkan katanya saja, Jadi, Orang yang sering berkata, Katanya, 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 Tanpa tahu, Ini nyanya itu kemana, Sumbernya dari mana, Maka ini yang dibenci oleh Allah SWT, Kila waqala artinya, Menyampaikan informasi yang tidak jelas sumbernya, Nah, Ini dibenci oleh Allah SWT, Wa'idu'atalmal, Menyanyiakan harta, Wakal serta soal, Dan banyak bertanya, Jadi, Tiga hal, Salah satunya adalah, Menyampaikan informasi yang tidak jelas sumbernya, Jadi, Sekali lagi, Ketika menandang informasi itu, Harus jelas dari mana sumbernya, Dan bagaimana tingkat kebenarannya, Dan kemudian, Walaupun ternyata itu adalah fakta, Belum tentu, Itu boleh disampaikan kepada orang lain, Karena ada fakta, Yang tidak boleh kita sampaikan, Itu, Apa itu? Itu yang disebut dengan, Ribah, Ribah itu kata Nabi adalah, Zikruka akhob kabimayakrah, Membicarakan seseorang, Tentang seseorang, Dengan apa yang dia benci, Kemudian ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, Aro'ayita, Inka nafi hima akul, Bagaimana pendapatmu, Kalau ternyata, Apa yang saya bicarakan itu adalah fakta, Sesuai apa adanya yang terjadi di orang itu, Kata Nabi, Inka nafi hima takul, Fakut iqtad tahu, Kalau apa yang kamu bicarakan adalah fakta, Tentang orang itu, Maka justru kamu telah menggibahi orang tersebut, Jadi gibah itu justru berdasarkan fakta, Tapi fakta yang kalau kita sebarkan, Akan merugikan orang lain, Fakta yang kalau kita sampaikan kepada orang lain, Ini akan membuat orang yang terkait, Merasa dirugikan, Maka ini tidak boleh kita sebarkan, Jadi tidak hanya sembarangan fakta yang boleh kita sebarkan, Memang benar-benar fakta, Dan tidak merugikan orang lain, Dan memang ada manfaat, Kalau kita sebarkan, Itu bagaimana Islam memandang hoax, Allah Ta'ala a'lam, Bisa'at, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!